Seorang pria biadab di Lampung Utara berumur 49 tahun, tega perkosa anak kandung. Ironisnya korban diancam jika tidak menuruti kemauan pelaku maka ibunya akan dibunuh. Hingga perbuatan pelaku anak tersebut hamil untuk menutupi perbuatan kehamilan korban dikugurkan. Perbuatan pelaku dilakukan sejak tahun 2016 saat anak masih duduk di bangku SMP, bahkan di tahun 2023 korban disetubuhi hingga 7 kali. Dari laporan korban, polisi melakukan penyelidikan hingga pelaku berhasil ditangkap di Jakarta saat bersembunyi di rumah kerabatnya. Saat dimintai keterangan, pengakuan pelaku perbuatan itu dilakukan di rumahnya sendiri saat sang istri tidak ada. Margianto mengaku hilap telah menghamili anak kandungnya sendiri. Dari 2023, Pak. Sebelumnya? Cuman pegang aja, Pak. Sempet hamil anaknya? Iya, Pak. Terus? Ya, waktu itu dia sakit terus keguguran, Pak. Saya bakal rumah sakit Handayani. Kamu tahu kalau tuan anak kamu? Tidak tahu, Pak. Terus apa dasar kamu melakuinya? Melakuinya, Pak. Kenapa? Saya hilap, Pak. Gila selama sampai 7 kali? Kamu ngegugurnya itu di mana? Handayani, Pak. Dimantu sama orang nggak? Bidan, Pak. Bidan di sana? Bidan dari luar, Pak. Gimana? Sudah berapa kali kemampilnya? 7, Pak. Korban sempat hamil. Iya, Pak. Di BU, sudah kemampil. Tapi karena diri itu tidak selama satu tahun. Sejak tahun 2005. Pelaku ada tegap di mana? Pelaku kami amankan oleh unit. Tekam 3,8-8,8 di Jakarta. Bersubungkan di pelaku, kemampilannya ini sepertahankan? Modus pelaku, melakukan perbuatannya itu dengan cara sejak tahun 2016 dan dilakukan pecapuran sampai tahun 2015. Kini pelaku masih mendekam di sel tahanan Mahapuris Gunang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi bakal menjerat dengan undang-undang pelindungan anak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Lampung Utara, Wawan Mirwanto Saburai TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.